Bunga bu, besar hati, Alhamdulillah diberi uang, makasih, tapi enggak ditanya apa-apa, ini jenak kanggo 1.200.000, Alhamdulillah bu. Suman agak kaget masalah cabai merah yang naik itu aja, ya makasih aja atas bantuannya, senang soalnya bisa ada ketemu sama Bapak Jokowi. Dapat ini dari Pak Jokowi makasih, semoga lancar segala-galanya, cuma kayak mimpi gitu ya. Sukses selalu Pak Jokowi! Sukses selalu Pak Jokowi! Oh saya bisa ketemu sama Jokowi, dikasih apa nggak Bapak? Dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang juga, Alhamdulillah, Pak Jokowi sehat. Bilang apa sama Bapak? Pak Jokowi sehat, iya Pak Jokowi sehat, biar aku sehat. Jadi begini, dari dulu setua ini rasanya puas sekali, bisa salaman, bisa melihat dengan orang yang paling saya sukai, favorit saya, sangat humanis, sangat bermasyarakat. Alhamdulillah, seandainya Bapak meninggal dunia nanti, sudah bahagia, apalagi bisa ketemukan kembali Bapak. Sangat kira banget, sangat kira banget, sangat kira banget. Bapakku, terima kasih Bapakku. Kita cek harga-harga yang ada di sini, memang ada kenaikan untuk cabai rawit merah, cabai rawit hijau, merah, memang naik sampai harga 70-80. Dan ini memang fenomena tahunan yang memang sulit diselesaikan, tapi memang ya kadang memang petani kan harus juga dapat untung. Tapi kan nanti bulan berikut sudah turun lagi. Yang kedua harga beras, di sini belum turun. Tadi saya sudah telpon Bulog untuk juga diadakan operasi pasar di Pasar Balai Indah Kabupaten Bandung, untuk menurunkan harga. Yang lain-lain saya kira stabil. Kalau stok, hilang Jawa Petri, lebaran, pantuannya stoknya? Stok, stok. Ini kan panen raya, nggak ada masalah panen raya di mana-mana. Jadi secara otomatis kalau suplainya banyak, pasokan banyak, ya harga pasti turun.